Selamat datang kembali. Di video ini saya akan ajarkan kamu bagaimana caranya mengubah teks jadi suara hantu. Eh, suara manusia maksudnya. Suara yang dihasilkan seperti yang sedang kamu dengar saat ini. Persis seperti manusia kan? Padahal ini suara robot loh. Lalu bagaimana caranya? Yuk langsung aja kita lihat video tutorialnya. Untuk itu, silakan Mas Heri melanjutkan videonya. Oke, terima kasih Mas Robot. Sekarang kita mulai aja tutorialnya. Pertama, buka Google. Lalu ketik Voicemaker. Dan pilih yang ini ya. Setelah itu, silakan kamu login terlebih dahulu. Kamu bisa login menggunakan akun Gmail ya, sob. Lalu kamu masukkan teks yang akan kamu ubah menjadi suara manusia. Sebagai contoh, saya menggunakan artikel dari Wikipedia ya. Lalu kamu pilih bahasa Indonesia dulu ya, sob. Dan coba kita convert dengan cara klik ini. Ini dia hasilnya. Mak Lampir, dengan nama sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Merupakan legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Ada beberapa kisah dari legenda Mak Lampir yang beredar di tengah masyarakat Indonesia. Hmm, nampaknya masih kurang natural. Untuk membuat suaranya lebih natural, kamu pilih yang New Role TTS ini ya, sob. Lalu pilih bahasa Indonesia lagi. Kita convert lagi. Mak Lampir, dengan nama sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Merupakan legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Ada beberapa kisah dari legenda Mak Lampir yang beredar di tengah masyarakat Indonesia. Sekarang sudah lebih natural kan ya. Coba kita ganti suara pria. Ini dia hasilnya. Mak Lampir, dengan nama sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Merupakan legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Ada beberapa kisah dari legenda Mak Lampir yang beredar di tengah masyarakat Indonesia. Gimana? Keren kan? Itulah tutorial bagaimana cara mengubah teks jadi suara manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya.